Pengacara Liga Akbar, Yudhya Alamsyah mengungkap adanya dugaan rekayasa dalam BAP Liga Akbar pada tahun 2016 silap. Menurut kuasa hukum, Liga Akbar juga sempat dihubungi oleh ayah Eki. Menurut Yudhya Alamsyah, apa yang telah disampaikan Liga Akbar di BAP tidak sesuai dengan yang terjadi pada 2016. Sebab menurut Yudhya, saat itu Liga Akbar hanya bertemu dengan Alam Rahum Eki dan Vina di warung depan warung SMA 4. Yudhya juga menyebut Liga sempat dihubungi oleh ayah Eki, Ibtur Rudiana. Ada di tempat, sehingga Liga Akbar juga tidak bisa berpikir panjang dalam kondisi seperti itu. Makanya BAP itu sudah dirangkai oleh pendidik, ada tekanan seperti itu. Alhasil, ya tidak ada pilihan lain untuk Liga Akbar untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut. Bisa dikatakan bahwa ini adalah sudah rekayasa dari awal, atau seperti apa? Ya, kalau dilihat dari kronologis ya bahwa penyidik juga sudah merangkai cerita itu yang disajikan dalam BAP yang harus disetujui oleh Liga Akbar. Sedangkan Liga Akbar sendiri sudah membantahnya dan menolak beberapa kali akan tetapi penyidik dengan ancaman ataupun penekanan bahwa ada orang yang melihat di situ karena Liga Akbar, sehingga sampai dengan akhir BAP itu ya Liga Akbar Dan pelanggung. Terima kasih. Terima kasih.